Seorang pasien BPJS korban malpraktek salah seorang dokter di RS UDI Kanopan, Kepupaten Labuhan, Batu Utara. Terungkapnya korban malpraktek setelah korban operasi apendik di RSU swasta. Haris Hermawan Tambunan, 31 tahun pasca operasi diagnosa apendik atau usus buntu terbaring lemah di rumahnya di perumahan Flamboyan, Aik Kanopan. Ia diduga menjadi korban malpraktek, salah seorang dokter spesialis di rumah sakit umum Aik Kanopan. Terungkapnya korban diduga menjadi kasus malpraktek ini berawal dari 5 bulan yang lalu. Korban mengalami sakit di bagian perutnya dan berobat ke RS UDI Kanopan menggunakan BPJS. Setelah diperiksa salah satu dokter, didiagnosa korban mengalami penyakit apendik atau usus buntu. Kemudian dilakukan operasi demi menyelamatkan nyawa pasien. Pasca operasi, istri korban menanyakan kepada oknum dokter bukti usus buntu hasil operasi. Oknum dokter mengatakan usus buntu sudah hancur mencari jairan dan dikeluarkan melalui selang yang dipasang pada perut pasien. Istri korban Heroika Pasaribu dengan perasaan kecewa menjelaskan terungkapnya suaminya menjadi korban malpraktek. Karena seminggu yang lalu, suaminya kembali mengalami sakit pada bagian perutnya dan kembali berobat ke RS UDI Kanopan. Anehnya, oknum dokter bersangkutan tidak mau menemui pasien dan keluarga pasien. Justru dokter tersebut merujuk korban ke salah satu RSU swasta di kota Kampung Pajak dengan alasan bahwa obat bius RS UDI Kanopan sedang habis. Dengan perasaan curiga, keluarga pasien membawa korban berobat ke salah satu RSU swasta di Aekanopan. Setelah dilakukan operasi, ternyata dokter di RSU swasta berhasil mengeluarkan penyakit apendik usus buntu korban. Ironisnya, saat istri korban melakukan konfirmasi dengan oknum dokter spesialis RS UDI Kanopan yang tidak ingin pembicaraannya direkam oleh awak media.